oke teman-teman bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah lama kita tidak bikin video teman-teman setelah libur panjang, libur lebaran saya ucapkan, ini masih suasana lebaran enggak mas paman? saya ucapkan mohon maaf dan batin minar izin bapak izin ya untuk teman-teman semua untuk subscriber berkah minopam dan channel-channel yang terafinlasi dengan berkah minopam nah kali ini teman-teman di samping saya ini ada mesin CM2000 ini seri dinamo jadi sebenarnya antara dinamo dan mesin bensin itu sama yang membedakan hanyalah penggeraknya teman-teman disini kita menggunakan penggerak dinamo 3 HP atau 3 PK 2 HP kuat cuma ketika waktu kita giling 2 HP itu akan sangat keteteran teman-teman jadi kita overpowerkan sampai 3 HP nah untuk spesifikasinya yang konsumen ini ambil ini oleh Bapak Dimas dari mana ini? Bogor ini ambil 2 mata pisau dengan mesin penggerak dinamo 3 HP atau 3 PK dan ambilnya seri CM2000 standar kita masih ada promo sama teman-teman yaitu gratis ongkir sejauh nah kelebihan apa yang ada di CM2000 ini sehingga kok permintaannya banyak teman-teman jadi kita itu sampai nyetok itu sampai tidak ada setiap hari itu barang keluar-keluar terus kita doya sama target pengiriman teman-teman nah kelebihan pertama yang ada di CM2000 ini adalah untuk bagian corong gilingnya ini kita menggunakan samping ke atas seperti ini ya teman-teman tujuannya agar ketika kita ngiling bahan kering itu tidak mabul-mabul berbeda dengan lubang giling ini kalau kita buat di atasnya sini ketika kita ngiling jagung, janggel jagung atau bahan kering itu pasti akan balik itu pengalaman kita sebelumnya dan ini kita buat seperti ini memang ini lebih ribet buatnya lebih lama tapi sepadan lah untuk mereka yang beli kemudian untuk las-lasannya kita full untuk bodi-bodinya full tanpa dempul sedangkan untuk sikunya kita menggunakan siku rangka 4,5 teman-teman yang tebal jadi lebih besar bukan 4 cm ya karena ada kebanyakan 4 cm lah kita menggunakan 4,5 untuk yang gede kita menggunakan 5 cm dan untuk lubang gilingnya kita di bagian sini tetap dikasih pelipit beton seperti ini karena yang berhubungan dengan tangan seperti ini biar lebih enak teman-teman dan di bagian sini teman-teman lubang rumput ada tutup ini berfungsi ketika kita ngiling bahan kering ini yang di lubang rumputnya kita tutup agar tidak balik ke sini ya dan di bagian depannya ini kita kasih pelipit seperti ini waktu kita misalnya ngiling jangka jagung atau jagung biar enggak berhamburan kemana-mana karungnya diket ke sini aja teman-teman kayak gitu aja dan bawaan untuk saringannya di mesin ini ada 2 sekarang 4 mm sama 8 mm teman-teman kayak gini mau beli tambah juga boleh sebawaannya 2 kita di sisi sebelah sini ada apa ya untuk kontroler oke teman-teman kita lihat bagian sebelah kiri nah di kamera mungkin kiri atau kanan kanan kebalikan ya di sini ada lubang untuk ini teman-teman ngatur jagungnya misal nah jadi kita mau ngiling itu banyak sedikitnya itu bisa kita atur dari sini teman-teman jadi tidak langsung brush kayak gitu kecuali jungle ya memang teksturnya dia eh enggak beraturan jadi harus dimasukkan manual oh kita kancing dulu nah ini sudah kita desain atau paskan untuk ban mobil seperti ini jadi dia akan plek dia akan lebih redam dia lebih aman tidak lari ke kanan maupun ke kiri di mesin juga lebih awet untuk pulinya atas bawah kita menggunakan puli besi ya teman-teman ini jadi enggak ada aluminium jadi teman-teman kalau mau tahu aluminium sama besi itu harganya ya tepat banyak lumayan banyak kayak gitu oke ini kita mau tes rumput ini ya teman-teman kita ada rumput pakcong ini fresh banget tapi untuk nyacah rumput saringan harus dilepas kemudian penutup di lubang rumputnya juga dilepas teman-teman kita lihatkan untuk bagian dalamnya jadi mesin ini menggunakan as 25 teman-teman 25 itu 2 cm setengah kita buka dulu bukanya juga cukup enak cukup dari sini aja teman-teman enggak perlu kanan kiri karena kita yakin dengan bahan yang kita buat teman-teman kalau teman-teman cari bagus ya ini paling terpot beberapa ratus dengan yang lain tapi kita kasih produk yang bagus teman-teman nah pisau nya disini kita menggunakan pisau HSS jerman sistem baut dengan blender seperti ini pemukulnya ada 8 teman-teman memang enggak banyak ya tapi ini sudah maksimal banget jadi ini pisau HSS teman-teman lebih berair kayak gitu dan kita buat untuk lubangnya ini juga lebih jauh dibandingkan asnya ini jadi untuk rasio gubet atau potensi gubetnya akan lebih minim kita akan sync lagi kita nyalakan kita akan coba hasilnya seperti apa ini masih ada gratis kita nyalakan ya pas dinyalain baik mesin diesel bensin maupun dinamo akan ada suara klak ketika berhenti juga akan tek nah kayak gitu itu wajar itu suara dari pemukul teman-teman kita nyalakan dulu terima kasih oke teman-teman kita lihat hasilnya ini rumputnya seperti ini teman-teman bisa lihat batangnya kayak gini teman-teman ini keras banget ini kalau kita kasih ternak ya enggak kemakan ini untuk sapi ya oke untuk domba ya oke tinggal nanti kalau ternaknya itu belum terbiasa cacahan sebelumnya harus dibiasakan nah kayak gini ya terpotong bagus rapi halus mas mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman mas Iku kok raso nyedot dewee ini sebenarnya nyedot dewee teman-teman tak colke tapi hasilnya akan kasar karena dia itu baling-baling jadi kita harus nahan bukan dorong ya tapi nahan kayak gitu nah gitu teman-teman ini adalah hasilnya dengan mesin chopper otomatis ternak kita juga akan lebih maksimal hasil cacahnya juga lebih bagus tidak banyak makan yang terbuang teman-teman itu saja salam sukses salam ngarit yang berminat langsung kering nomor yang ada di video ini ya dadah romo gratis kita bisa ambil . selamat menikmati selamat menikmati